Dalam pertemuan kita ini, melakukan tasakuran, kita mengenang, yang dikenang itu adalah Nahbatul Watan dan penanam benih Nahbatul Watan. Dalam konteks tasakuran itu, setelah mengenang, kita ingin menggali, menampilkan kembali Apa yang telah dilakukan oleh Maulana Syed Dan kita bandingkan apa yang kita lakukan sekarang Apakah sejalan dengan cita-cita yang lama itu Atau kita telah menyimpang Apakah kita sejalan tetapi masih mandat atau kita meningkat Karena tasakuran itu, tasakuran itu menampakkan, syukur itu menampakkan Alhamdulillah, sebahagian dari apa yang ditanamkan oleh Maulana Syed nampak pada hari ini Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Edi Disiplin, semangat, persatuan, kesatuan, itu sebenarnya ajaran dan wasiat dari Maulana Syed Yang kita tampilkan dalam pertemuan, itu juga sebabnya Agama mengerintahkan kita untuk merenungi, untuk mengingat Dalam konteks mengikuti apa yang baik dan mungkin dari apa yang buruk Itu gunanya Banyak sekali hal yang wajar diteladani dari Maulana Syed Banyak hal yang belum dilakukan oleh banyak ulama yang telah dilakukan oleh Maulana Syed Banyak Saya akan beri contoh Berapa banyak ulama kita yang pandai mengulis buku Lima, tidak kurang dari dua puluh buku dikarang oleh Maulana Syed Kita itu sebahagian besar kita Budayanya budaya ngomong Maulana Syed menulis Berapa banyak diantara ulama kita yang mengarang nasib Maulana Syed melakukan Maulana Syed Berapa banyak diantara ulama kita yang pergi berkunjung ke daerah Seperti halnya Maulana Syed Dalam usia tua pergi ke pelosok Kalau tidak ada kendaraan Karena beliau tua diusul untuk bertemu dengan umat Berapa banyak yang seperti ini Sedikit Kalau enggan berkata tidak ada Ada hal yang penting Mari kita lihat Ada darah perjuangan yang mengalir pada darah Maulana Syed Ayah beliau pernah berjuang Melawan Belanda Beliau Setelah kembali dari Mekah Mengajar di Musolla Yang namanya Musollal Mujahidin Dan Yang lebih penting lagi Pada masa beliau Memang sudah ada gemak kebangkitan Tetapi Coba perhatikan nama-nama Organisasi Yang menggambarkan kebangkitan itu Ada nakbatul fikir Ada nakbatul sejar Kebangkitan para pemikir Kebangkitan para pedagang Nahbatul ulama Kebangkitan para ulama Kalau beliau apa yang dia pilih? Nahbatul watan Kebangkitan seluruh negeri Bukan hanya ulamanya Bukan hanya pemikirnya Bukan hanya ilunya Itu pengajaran Dan kalau kita berkata al-watani Maka itu mencakup seluruh warga negara Memang Dalam ajaran Al-Quran Negara Disejajarkan Dengan ajama Dan itu yang dipahami Oleh Kihai besar kita Tuhan bunuh kita Maulana Syekh Layan Layan kamu untuk berbuat baik dengan non muslim selama mereka memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari negeri kamu Maulana Syed mengentingkan antara agama dan negara ada hal yang menarik lagi dari ajaran beliau setelah 4 tahun mendirikan nahbatul wabang beliau mendirikan nahbatul banat rupanya beliau sadar bahwa membangun negara tanpa keterlibatan perempuan mengakibatkan setengah dari potensi masyarakat dan negara itu terabaikan jadi perlu dididik perempuan perlu dibangkitkan perempuan agar lelaki dan perempuan berjalan seiring itu itu kalau orang tidak mempunyai pandangan jauh ke depan tidak akan terpikirkan itu sekian banyak tempat di dunia ini sampai sekarang masih membatasi keterlibatan perempuan dalam penyidikan tapi jauh sebelum Indonesia merdeka maulah nasib sudah berpikir dan berusaha untuk itu ini manusia sangat istimewa bukan cuma itu saya pelajari sedikit dari sejarah al-martin beliau sangat teliti di dalam memilih kata-kata nama-nama dan zikir karena itu kan banyak zikirnya yang disusun tapi itu sangat teliti saya ingin mengambil satu contoh coba lihat beliau mempopulerkan bismillah walhamdulillah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa murailah pekerjaan anda dengan dua hal yang pertama mohonlah bantuan Allah tetapi dalam saat yang sama ingat Allah dan syukuri apa yang telah dianudrahkan pada ada orang minta minta tapi tidak ingat bahwa sudah banyak yang diberi oleh Allah kepadanya kita minta tapi sambil berkata alhamdulillah seakan-akan kita berkata seperti yang diajakannya itu kalaupun engkau tidak berikan ya Allah apa yang saya minta ini saya bersyukur saya berterima kasih karena sudah banyak sebelumnya yang kobrik itu maknanya mari kita lihat yang lain dalam doa-doa dalam ucapan-ucapan yang beliau ajarkan bagaimana kalau menutup suatu huraian apa yang diusapkan walhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu banyak tapi tahu apa maksudnya dipilih kata ar-rasyad apa itu ar-rasyad kita sekarang mengutuskan orang-orang yang memiliki rasyad rasyad atau rusyud itu adalah orang atau sesuatu yang tergabung di dalamnya fikir dan jiwa ada orang cuma pandai tapi tidak memiliki jiwa tidak memiliki akhlak ada orang yang hanya memiliki akhlak tidak pandai beliau mendidih kita dan berpesan gabunglah dalam dirimu pengetahuan dan akhlak gabunglah dalam dirimu akal dan jiwa itu artinya semoga Allah mengantar kita memberi kita petunjuk ke jalan bukan cuma jalan ilmu bukan cuma jalan hati tetapi gabungan dari ilmu dan hati kedua-duanya kita perlukan ilmu mempercepat kita sampai ketujuan tetapi hati mengetapkan arah yang kita tuju ilmu memelihara kita dari petaka duniawi tetapi hati memelihara kita dari petaka ukrawi ilmu hiasan lahir hati hiasan mati terima kasih Terima kasih.